bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya yaitu lily sesanti di video kali ini saya akan melanjutkan mengerjakan soal UKK Akutansi tahun pelajaran 2017-2018 dengan menggunakan soal PT Sakti Bandung pada video kali ini saya membahas soal PT Sakti Bandung dikerjakan di komputer akutansi menggunakan aplikasi akurat ini adalah merupakan video bagian ketiga dimana bagian pertama itu sudah nginput dari awal sampai dengan import akun lalu yang kedua kita membuat syarga pembayaran dan kode pajaknya nah ini video bagian ketiga kita lanjutkan yang dengan ngeklik lanjut yaitu membuat lanjut lagi kita akan membuat data pelanggan dan data pemasok berdasarkan soal PT Sakti Bandung nah untuk data pelanggan terlebih dahulu kita ke ke bawah kita cari di soalnya ini dia setelah saldo awal akun nah ini dia ada data pelanggan ya kita akan membuat data pelanggan ini disini oke untuk membuat data pelanggan ini kita bisa klik tambah tambah disini bisa atau klik langsung disini juga bisa nah disini juga bisa misalnya saya langsung disini ya misalnya nomor pelanggannya nomor pelanggannya yang ini C001 buat C001 pakai tab ke samping ya kita namanya namanya adalah toko anugrah diketik di nama toko anugrah oke tanggalnya adalah tanggal 26 November untuk saldo awalnya tinggal diubah aja tanggalnya jadi 26 November saldonya berapa nah saldonya tinggal diikuti disini saldonya adalah 115.060.000 bentar kita pas dulu bentar 115.060.000 oke seperti ini jadi ngetiknya ke copy paste ya jadi biar nggak ada copy paste kalau tadi copy paste kan ada titiknya ini jadi kita ketik ulang aja oke ini kolomnya terlalu lebar kita kecilkan ini pajaknya bisa kita ambil PPN tadi kita ambil satu aja tipenya umum syaratnya berapa nah syaratnya ini dia 2 per 10 dan 30 tinggal dipilih aja disini 2 per 10 dan per 30 oke kalau udah bagaimana kalau udah di enter kenapa di enter biar turun ke bawah nah ke bawah C02 ini C01 yang pertama C02 yang kedua tinggal otomatis nama kodenya ya nomor pelanggannya itu otomatis muncul nah seperti ini tanggalnya tanggal berapa 20 November tanggalnya diubah jadi 20 November angkanya 95 juta 700 ribu kita ubah 95 juta 700 ribu oke terminnya ini kita juga bikin PPN terminnya 2 per 10 N3 enter lanjut C03 toko cemara oke tanggalnya 17 tinggal diubah aja ya 17 berapa nilainya 170 juta 390 ribu 170 juta 390 ribu oke lanjut yang keempat toko mawar ini tanggal 5 September tanggal 5 September 05 05 05 09 kan September ya tanggalnya disesuaikan dengan soal ini kemudian saldonya 10 juta 120 ribu pajak 1 kita isi oke udah data pelanggannya ada 4 kita akan ini sampai 5 tinggal dihapus aja oke ini dia udah untuk data pelanggan udah selesai nah kalau pertanyaan bu ini ada alamat gimana kita mau tambahkan tinggal klik ubah kalau mau tambahin alamat ada di bagian alamat sini tinggal dibuat di alamat seperti ini mau nama pelanggannya maaf ini 05 ya cancel button kita mau ngubah yang ini sebentar ini dia alamatnya yang gini gini aja kalau mau nambahin detailnya berarti ubah toko bintang klik aja ubah mau ada alamatnya tinggal dimasukkan alamatnya diam ini juga sama tinggal gini kalau terkait dengan saldo awalnya tadi udah ada oke saldo awalnya di sebelah sini di termin dan lain lain ini dia saldo awalnya ini termin yang udah terisi sesuai yang udah kita buat tadi di luar ini oke ini untuk data pelanggannya udah selesai sekarang kita mau bikin data pemasoknya berarti data pelanggan udah selesai nih berarti kita lanjut kalau gak mau klik lanjut klik aja sebelahnya kan tadi disini klik sebelahnya pemasok begitu caranya bagaimana sama kayak tadi bikin data pelanggan ya untuk data pemasoknya jadi kalau bisa bikin data pelanggan bikin data pemasok juga bisa ini kodenya adalah S001 namanya PT Star Line tanggalnya tanggalnya 15 November tinggal diubah aja uangnya ada 121 juta oke syaratnya adalah 3 per 10 oke enter yang kedua PT Dream tanggalnya 15 November angkanya 93 juta 500 sama caranya ini juga sama ini dia ya oke kalau udah di enter nah kalau enter kelebihan satu tinggal hapus aja muncul ini cancel oke ini udah selesai demikian kita membuat data pelanggan dan data pemasok untuk soal PT Sakti Bandung terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi terima kasih Terima kasih.